guys, Sekarang, Sekarang... Sekarang! 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 Iya, iya, iya! Halo guys, welcome back to our YouTube channel Di keluarga Hari ini ayah pengen makan nih Hah, itu gak ada makanan di meja Biasanya ayah banyak makanan di rumah Yang cemilan Coba kita lihat kulkas guys Biasanya tuh bunda di kulkas banyak Nyimpan-nyimpan makanan Kan, kosong guys Gak ada barang-barang Tuh, kotor cuma dua Wah, gimana nih Kalau gitu kita panggil bunda ya Bunda, cemilannya gak ada sih Cemilan, tuh coba apa kak Kakak kenapa? Belum belan laper Kakak laper Kenapa sih? Kamu gimana sih? Kamu bukan biasa nyetok banyak Terus kenapa sekarang gak ada? Iya aku belum belanja Yuk, yuk belanja sekalian Yuk, yuk belanja yuk Kita belanja dulu ya Kita mau belanja bulanan Kamu mau ikut gak? Oh my god Oke, ganti baju cepetan Turun Apa itu kak? Apa itu? Gak tau Coba lihat lagi Ada apa tuh? Kakak ambil itu Surang-surangannya Ada apa? Ada? Kak, yang hijau-hijau Iya, oke Ayo Itu, cepetan Cepet Bunda bantuin Mana? Mana? Mana ayah? Tolongin dong ya Ada, coba dulu Di dalam Di dalam Di dalam ayah Oke nih Oke nih Apa itu? Kalau lawan Kalau lawan Bukan Apu Apa namanya? Kasih tau dulu ke temen-temen Apa guys? Bunda Ya Kalau butterfly dong itu serangga Iya butterfly serangga Biarin butterfly-nya Terbang keluar Bila guys Guys, rumahku ada Butterfly tadi Warnanya apa ya? Hitam Hitam Oke guys Jadi sekarang kita mau belanja Bulanan Karena perlengkapan rumah tangga Udah abis Dan hari ini aku mau Belanja di salah satu Supermarket Yang menurut aku Murah-murah banget Tuh Kalau gitu Iketin kita belanja Let's go guys Let's go guys Eh tunggu, tunggu Lu pake spartum Kok tau lu pake baju koptum? Tidak 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 Ada boon bambunya Bentuk-bentuk lagi Kita senang di mall Senang Mall 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 Iyeh mall Guys Sekarang kita mau ke mall Kalau kata kanaka guys Kita mau Kemal apa? Ke TSE Ke TSE 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 Ya ditulah guys Oke guys Kita amankan dulu Kita dimana kak? Kita di mall Mall apa? Kita sampai di mall RKSE TSE guys Hai Ciri Pecah guys Teret Teret Sekalian guys Jadi bumbu lagi di tempat Ada optik Sekalian Kita ganti lensa Plastik ya Plastik ya 200 ribu ya Guys 200 ribu nih Kalau tidak Kalau tidak Ini kan lo belanja Belanja Teranggut Teranggut Ditinggal Ditinggal Saya gak pernah nan Saya gimana penampilan saya depan kamera Sekarang bisa lihat Ya udah gak lama sama sekali Ganti lah Ada gantinya Di mobil aja Tapi kalau nggak usang Ada gantinya Ada gantinya apa sih? Dipinjemin Aku bagus Itu cuma ungkilat-ungkilat, tapi yaudahlah Ini udah bagus, dia tuh ga pede banget sama matanya Kenapa sih dia ga pede banget, guys? Ganteng-ganteng Ini coba dulu Hah, aku fokus masalahnya Dia dipakai dulu Dia belanja ya Iya, iya, iya Ini aku ga ganggul, kan? Ga usah pake kacamata, ganteng Lu ga, guys? Gak Ganti kacamata Ga suka modelnya, saya kakek-kakek Gimana, guys? Tuh, kan, bun, habis, bun, gaya, bun Yaudah, yuk Cuka, komen ya, bagus atau ga? Ayo liat nari Mama, wai Masih ada ya? Masih ada satu, biru Gila, cukup ya Nggak Iya Tapi itu kecil, loh Yang mana? Yang tadi Tanah dalemnya Eh, ada lagi Udah, yang ini aja nih, dua Satu lagi, yang ini Udah mau ngerti, yang ini Oke Oke Mama Oke Tindak Tindak Ini cabai, cabai rawit Bibi biasanya kalo dibeli cabai langsung dimasak sekali, masak abis Indulisnya Cukup kan? Puncahan cabai kita segini Bagi nyom Di kasih cabai Segini yang nyom Ambil yang banyak tar Tar kita ambil yang banyak 15 ya Cukup gak? Oh ya, cukup Cabai guys Cari mie instan yang sudah mengandung banyak cabai Cabai Kalau itu kumapong Terus, yang kuah nggak usah Kuah mau Kenapa dia terus yang jawab? Yang kuah mau Mau Kamu nggak boleh makan nasi lagi ya? Makan mie terus ya? Nggak bisa, harus makan nasi seperti nasi Kalau boleh, kalau mie doang Terus juga Kamu juga tari Aku nggak panggil Aku nggak panggil Aku makan nasi, nggak panggil Nggak panggil Nggak panggil Sudah Sudah Kenapa kamu mau mie juga? Mau mie juga? Kita beli sayur guys Karena Kalundra itu kan lagi sering makan Rebus-rebus Kuah-kuah Nah kita beli daun salam Beli bawang Let's go Seledri yang mana? Seledri Seledri Nih guys Bukan Iya seledri kan? Ini seledri Ini seledri Bukan gimana? Ini seledri Nih seledri Masa kamera Eh kamera video ini nggak tahu Sudah jingkap Daging sapi 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 Pada komen ya Setuju nggak Kalau kita buat channel buat taro Tari Sama Susiakan Naka Bibi Tidak Tidak Kalau kamu mau yang banyak ini Ini mau dimakan Ini buat siapa? Buat ikan Tawo Tawo Ini buat siapa? Ini buat bunda sama Kenaka dong Oh bunda sama Kenaka dong Sama itu Sama Hacus dong Kenapa aku nggak masuk kelompok kamu sih? Aku sendiri aja gitu Yang ini buat Tawo Terima kasih Udang Udang Kalau ini? Ini apa? Cumi juga Coba ambil ini Udang Ini udang namanya guys Ada gemisnya Aku mau lihat itu Sama tari dong Itu Itu silah sama bunda Apa? Hilang Oh my god Tidak hilang Mana Cus? Tuh ada suaranya guys Suara-suara bunda Oh ini disini Oke Ini ya Ini Tapi kayaknya kita nganternya sebelah mana ya? Hei Ya ampun Ini ada financial planner Tapi Aku belanja Tolongin aku Tidak Tapi biasanya tuh cuma 2 troli atau gak 3 troli Ini kok jadi 4 troli Ada dari sana kan? Beneran aku belanja? Iya kan? Kalo gue kan sekolahnya belanja tuh kayak semenit sekali, pelan-pelan Kalo gue sekolahnya 2 bulan sekali belanja Jadi udah ga menurut mas sayang Dia beli banyak, dia lupa Aku beli beli lagi, balan masih belum beli banyak Itu aja ya, itu kebiasaan ketua nanti Itu kebiasaan guys Jadi belanja seperti itu sebenernya gak tau nih Kalo ayah kan memang bukan-bukan bidangnya Mungkin nanti ibu ini yang lebih paham bisa jelasin gimana Terima kasih Total belanjanya hari ini 3.863.600 Wow, yang sampai ketawa ayah Lumayan lagi, jadi ternyata sih kalo harga segitu Sebenernya untuk belanja sebanyak ini Itu bisa dibilang cukup Oh kan, hemat loh untuk belanjanya sebanyak ini guys Tapi cara belanjanya itu kan cepat Oke, kalo gitu kita akan bahas Dia ga punya list bu, jadi belanja seteng lihat aja Yaudah guys, let's go Let's go Mana? Yaudah Oke guys, akhirnya ketemu sama Kak Prita Yay! Muah Nah ini buat yang belum tau Prita Gozi ini siapa Jadi Prita Gozi ini adalah financial planner Dan beliau ini juga punya YouTube channelnya Zep Finance TV Instagramnya Zep Finance Nah, tuh kalo misalkan mau tau lebih banyak tentang finance, finance, finance dan finance Itu bisa di follow Jadi tadi rencananya memang aku tuh di rumah dibilangin katanya Bu, ini kan tadi abis kemarin hujan-hujan banget gitu Biasalah terus baru ketauan kan, oh mesti beli lampu apa segala macem Terus pas lewat sini, yaudah deh aku cari deh sesuatu Eh pas lagi, ini siapa ya? Kok belanjaan? Sampai 4 tahun gitu Kok ga ada bingung? Tapi orangnya kok ga ada Pas bulan tiba-tiba nongol Hah? Ini semua belanjaan kamu? Sebenernya aku tuh udah sempet kayak debat Bukan sempet sih, sering Setiap aku belanja pasti aku debat sama suami aku Debatnya adalah suami aku itu tipe orang yang selalu habis barang baru beli Habis barang baru beli Kalo aku itu tipenya adalah senangnya tuh sekali belanja, banyak, stok Jadi kalo misalkan, bu ini abis, jadi aku simpen tuh di rumah Bu ini abis, oh ada, tinggal ambil ini, bu ini abis, oh ada gitu Dan satu bulan sekali lebih malah Satu setengah bulan bahkan sampai dua bulan baru aku belanja Belanjanya kayak tadi tuh, empat roli gitu Sebenernya yang bener tuh belanja tuh kayak gimana sih, Kak? Jadi sebenernya sih aku pengen tanya ya Apa mungkin kali obsesi masa kecilnya Tia adalah pengen punya minimarket Itu tadi kesempean Jadi dia bikin minimarket di rumah Karena gini Tia, memang intinya adalah banyak orang yang suka banget Pada saat dia itu punya barang yang banyak di rumahnya Aku suka Jadi memang dia kayak ngerasa kayak tenang gitu loh Rasanya tenang Nah, sebetulnya itu sih boleh-boleh aja Tetapi Tia tuh kalo mau melakukan secara seperti itu Harus bikin yang namanya kayak semacam stocktaking Stocktaking tuh maksudnya gini, sesederhana gini loh Tia Sebenernya ya setiap bulan misalnya pemakaian shampoo tuh berapa botol sih di rumah Terus udah gitu misalnya pemakaian pewangi yang paling biasanya boros nih ya Biasanya tuh seperti deterjen, wangi, sabun cuci piring Terus udah gitu sabun cuci tangan ya Terus sabun anak, shampoo kenapa? Karena anak sekali jepret gitu kan Giniin terus abis dalam tiga hari Setelah kalian main bubble gitu kan? Begitu kan? Aku ada shampoo, shampoo-nya anak aku tuh ada shampoo-anakku ada shampoo bubble Nah, jadi kalo misalnya udah ketauan Sebenernya sih gak apa-apa untuk belanja dengan gaya Tia seperti tadi Tapi tadi aku notice kayaknya Tia tuh gak bawa catatan deh Enggak, catatannya ada di dalam Santai banget ya Ini bukan analis finansial tapi... Biling Pasti namanya pake biling dia belanjanya, kayaknya cukup Nampaknya itu bukan pujian ya, guys Jadi sebenernya apa yang aku lakukan itu totally salah ya berarti ya? Sebenernya kalo bisa dibilang kurang bijak gitu, kenapa? Karena gini, ya kalo misalnya pada saat itu cashnya dia alhamdulillah lagi ada Tetapi kalo misalnya cashnya lagi gak ada, padahal dorongan untuk ngelakukan itu tetep ada Karena itu jadi akan susah Tia maturnya Oke Plus kalo misalnya kita tiba-tiba ada kondisi-kondisi yang membuat kita Untuk agak kesulitan nih untuk belanja seperti itu Tapi nanti kita jadi kayak stress sendiri Karena itu semua kebiasaan Dan keinginan yang hakiki gitu Kayaknya kalo tidak melakukan itu kayak ada yang hilang gitu dalam diriku Happyness-nya tuh kurang goal gitu ya Kurang gitu kan, rasanya Nah itu sebenernya berbahaya untuk apa? Sekarang di masa produktif Tia itu sebenernya gak apa-apa Tapi coba misalnya kita bicara pada saat Tia mungkin nanti udah usia berapa Produktifitas barangkali mungkin bisa aja menurun Terus penghasilan juga jadi harus lebih disesuaikan dan lain-lain Nah itu kebiasaan untuk stocking Terus udah gitu belanja dengan partai yang besar Itu gak bisa dikurangin Dan itu sudah terjadi di banyak senior-senior kita Oke Nah kadang kebiasaan itu akhirnya menjadi gaya hidup kan Tia? Betul Yang akhirnya menjadi sandwich generation Apa itu sandwich? Nah sandwich generation itu bukannya mau makan poti latihan Tapi ini kondisi dimana ini produktifnya di tengah Terus dia punya anak yang mesti di supply Karena kan memang kewajiban kita Tapi juga mungkin punya orang tua yang harus dibantu Jadi akhirnya kondisi ini kejepit di tengah-tengah Nah kalo misalnya membantunya hanya untuk biaya hidup itu gak apa-apa Tapi yang paling sering banget keluhan dari para sandwich generation adalah Aku juga mesti menyokong gaya hidup dari senior-senior ini gitu Karena dia sulit untuk mengurangi atau merubah gaya hidup Yang sudah dia bangun setelah puluhan-puluhan tahun itu Nanti aku nyusahin anak aku dong jatuhnya Jangan sampe kan? Aduh jangan Jangan-jangan bunda mau ngirit deh Yaudah jadi gini deh Sekarang aku harus berubah untuk jadi seperti apa? Pertama, kita pisahin dulu nih Dalam belanjaan bulaner rumah tangga kita Itu pasti ada yang namanya makanan basah Kemudian makanan kering dan juga untuk supply rumah tangga Makanan basah obviously Tia gak bisa tuh nyetok ya Tia itu gak bisa Iya pasti Karena pasti nanti banyakan basahnya Banyakan expirednya Kan kita sekarang juga mau lebih eco-friendly kan? Betul Oke kemudian yang kedua, makanan kering Makanan kering ini meskipun dia juga kadar luarsanya lama Tapi tetap ada masa kadar luarsanya Tia Bahayanya orang yang model kayak Tia adalah Mudah tergoda untuk modelan tau gak yang beli yang gembolan gitu Yang isi tiga, dapet piring Buy one get one free ya kan? Biasanya kayak gitu Nanti sambal botol aku beli empat Beli dua, gratis dua Nah coba aja cek itu tanggal kadar luarsanya gimana? Gak ada yang aku cek Jangan Oke Karena takut-takut itu ternyata cuma tinggal sebulan atau dua bulan lagi Sedangkan mungkin Tia gak akan habis pakai dalam sebulan atau dua bulan Oke Kemudian yang ketiga yang dilihat itu adalah yang supply rumah tangga tadi Ini yang kayak tadi tuh seperti detergent dan lain-lain Nah tadi Tia tuh punya keluhan ya itu Kok kayaknya jumlah pemakaiannya nih itu kayak apa ya harus segitu apa engga sih? Ya aku beli banyak abis Beli dikit abis Abis Semuanya abis gitu kan? Nah berarti masalahnya adalah kita tuh gak mampu untuk naker nih guys Jadi artinya kalo aku sih boleh saja sih ke Tia Coba deh Tia kamu coba dengan sistem sasetan dulu Oke Jadi beli saset selama satu bulan disitu kamu tuh bener-bener bisa tahu Sebenernya ya pemakaian untuk rumah gue nih ini sebenarnya idealnya tuh berapa saset Nah nanti nextnya kalo mau beli yang sekaligus banyak gak apa-apa Tapi jadi udah tahu gitu Oke jadi kalo saset nanti penggantinya takerannya apa gitu kan? Iya sebenernya banget Karena kan aku memikirnya tuh kalo beli sasetan kan pastikan harganya jadi lebih mahal kan dibandingkan kita beli yang gede Makanya aku apa-apa belinya yang gede Tapi at the end beli gede sama beli kecil jatohnya jadi sama-sama aja Kecil abisnya segitu, gede abisnya segitu gitu Jadi karena gak tahu nih sebenernya pemakaiannya seperti apa Nah kemudian kita masuk nih oke ke gimana caranya belanja bulanan yang bijak Jadi setelah tadi tahu nih oke kita kan tahu nih kebutuhan-kebutuhannya seperti apa Oke nomor satu harus selalu membawa daftar belanjaan Ayah banget tuh Berarti ayah yang bener ayah hebat Uhhh Daftar belanjaan oke, nah daftar belanjaan ini penting untuk membuat kita tuh tetap pada... Apa ya istilahnya tetap pada... Niat awal ya Niat awal kita, kira-kira gitu oke Kemudian kalo misalnya nih udah bawa daftar belanjaan dateng nih ke supermarket yang memang terbukti misalnya harganya tuh ekonomis Oke, kayak tadi nih aku lihat... Pilihan aku pas Pilihan kamu pas? Jadi pas aku lihat, wah belanjaan segitu banyak, kemudian dengan harga segitu nih ya... Bukannya ria nih guys, tapi menurut aku sebenernya belanjaannya cukup cerdas juga nih... Untuk dari segi penghematan biayanya Oh jadi kalo aku mah penghematan biayanya pas, cuma cara belanjanya Cara belanjanya yang kurang tinggi lah gitu kan ya Nah yang ketiga nih, setelah udah pilih tempatnya dimana... Kemudian coba usahain jangan belanja lagi lapar ya guys... Karena kalo lagi lapar, belanja cerdasnya banyak Bener Ya, tadi pelatihin ga? Pas lagi dikasih udah ada beberapa yang bungkusan-bungkusan kosong gitu Iya, bener Sambil makan Oh ini yang salahnya Yang salahnya, itu bukan cuma aku doang yang lagi lapar, asisten-asisten aku juga pada lapar Pantesan pada ngambilnya pada gerau-gerau gini, oh gitu Jadi kita tuh belanja rame-rame, bukan cuma bosnya aja yang belanja, asisten-asisten aku juga Nah, ini spok mbak Lu mbak bayangkan, jadi kayak bawaannya pengen ngambil, ah steak, udah lebih jadi segini Lu lagi lapar gitu, jadi kalo aku boleh suggest, aku boleh saran, belanja dalam kondisi sudah kini Tuh, bintar Ya kan? Itu tips yang ketiga Tips yang keempat, kalo misalnya nih udah sampe di kasir, kemudian udah kan dia belanja segala macem Nah, akhirnya pembayarannya dong, orang kan biasanya tergoda nih, bayar apa nih? Debit atau pake cash yang kertas atau pake kartu kredit Oke, kalo aku suggestnya pake debit Debit aku Tadi debit Karena gini, kalo kita pake debit, kita hanya akan dipotong pembelanjaan kita sesuai dengan apa yang kita belanjakan Kalo pake cash, nanti kembaliannya juga muap, ga tau kemana Oke, raja Kalo pake kartu kredit, buntutnya nyicil Oh iya bener, bayar minimum payment, padahal kan ga boleh kan? Jangan, karena ini belanja bulanan Betul, 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 betul Karena kalo aku tuh punya prinsip sebenernya, ketika menggunakan kredit, kredit itu bukan alat hutang Tapi kredit itu adalah alat pengganti uang tunai gitu Jadi kalo misalnya pake, bayar, nah takutnya tergoda-tergoda itu cicilan 12x 0% Jadi kalo dipikir-pikir ya, tadi itu kan beli, Tia ada beli beras ya Itu sebenernya ya masih nguteng di dalam perut, jadi gimana dong? Jangan, jangan Untung makanya tadi Tia bayarnya, aku liat, oh debit Nah yang terakhir nih, pada saat udah kelar belanja Coba deh dibandingkan dengan budget bulanan yang udah Tia buat sebelumnya Karena setiap rumah tangga itu memang wajib udah nge-post-postin nih Pengeluarannya untuk apa-apa aja Jadi udah ketahuan, untuk belanja bulanan, misalnya jatah belanja bulanan rumah tangga sekian Misalnya ada yang ratusan ribu, ada yang mungkin juga sampai jutaan Ya udah, nanti selama satu bulan itu hanya boleh belanja sebanyak itu, Tia Jadi kalo aku tipsnya, kamu harus memisahkan kartu debit yang memang khusus untuk urusan belanja rumah tangga Oh gitu, begitu ya Kalo aku ada dipisahin, cuma begitu yang ini udah abis, aku masuk ke yang satunya Gitu Boleh ya Jadi bener-bener hanya pakai satu debit kamu isi sesuai dengan berapa sih budget bulanan kita untuk belanja rumah tangga Ya udah terserah deh, selama satu bulan gimana kamu managenya itu silahkan aja Jadi gitu guys, gak semudah yang aku bayangin ternyata ya Emang tapi disiplin itu perlu Karena kita perempuan itu kadang-kadang suka terbuai kalo dengan belanjaan-belanjaan Mungkin gak selalu belanjaan kayak barang-barang mewah kayak sepatu, tas dan sebagainya Tapi belanjaan-belanjaan yang perintilan kayak gini juga ternyata bisa tergoda gitu ya Iya, karena itu bikin bocor halus dalam keuangan rumah tangga kita Jadi yang kayak gak kerasa gitu Aku sih gak bocor halus, ini kan baru sekali nih belanja bulanan, nanti ada lagi belanja-belanja Mingguan yang ke model-model supermarket-supermarket yang agak lebih high-high lagi tuh Nah itu juga lumayan tuh, seperempatnya, seperempatnya, seperempatnya tapi lebih sering Nah itu hati-hati ya, jangan sampe lagi lapar karena dijamin tuh snacknya lebih mahal lagi Oke, jadi kayaknya nih aku udah tau kalo tadi cara belanja aku kurang bijak Jadi kedepannya aku harus perbaiki lagi Makasih Kak Prita Makasih juga Jangan lupa nih buat yang pengen tau lebih detail lagi tentang finance, finance, finance dan finance Bahkan disini kan banyak banget yang temen-temen yang ingin bayi tabung, lagi program hamil dan sebagainya Aku tuh pernah denger waktu Kak Prita ngomong di depan Itu jadi sebelum menikah itu semua udah bisa disiapkan dananya Betul sekali Jadi jangan ketika kita sudah tau wah ada masalah kesulitan kehamilan nih ada invertility nih Wah baru wah bingung duitnya dari mana mau bayi tabung apa segala macem Itu semua bisa dipersiapkan dan itu ada ya di vlog Ada di judulnya apa? Judulnya apa? Itu judulnya adalah mempersiapkan kelahiran buah hati Itu mempersiapkan kelahiran buah hati bukan berarti kamu harus sudah punya suami Buat kamu yang belum punya suami juga bisa lihat juga Di Zep Finance TV Instagramnya Zep Finance Instagram Kak Prita, Frita Guzi Jangan lupa di follow Follow, subscribe juga, thank you Kak Prita Thank you Makasih semua, jangan lupa like, komen dan subscribe Kalau kalian lihat gimana cara belanjanya boleh share di bawah ini Daaaah! Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Di youtube channel aku Jangan lupa aku masih punya banyak video-video yang lainnya Jadi subscribe dong Kalau kamu subscribe berarti kamu mendukung aku untuk harus berkarya Aku hitung ya Satu Disitu Disitu Ya betul Dua Tiga Mencet tombol merahnya Terima kasih